Halo Tribuners, ASEAN Games sebentar lagi dimulai. Nah kali ini kita akan nampak tilas tentang lokasi-lokasi yang pernah digunakan untuk ASEAN Games tahun 1962. Penasaran kan? Ikutin ya! Penasaran kan? 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 menyambut ASEAN GAMES 1962. Kau gak kalian kenapa mereka tangannya begini? Nah itu katanya lambangnya itu sebagai simbol untuk menyambut para atlet yang datang dari bandara ke daerah Jakarta Pusat. Lalu ada juga Hotel Indonesia yang merupakan Hotel Bintang 5 pertama di Indonesia. Nah disinilah tempat para atlet saat itu menginap. Terima kasih telah menonton! Nah disinilah Hotel Indonesia dimana para atlet menginap saat ASEAN GAMES tahun 1962. Nah saat ini Hotel Indonesia juga masih digunakan untuk menginap para atlet untuk beberapa atlet aja. Nah disini juga banyak banget peninggalan-peninggalan yang tidak terlalu banyak saat Soekarno meresmikan Hotel Indonesia. Ada banyak fotonya atau sebagainya peralatan makannya itu yang pernah dipakai. Nah Hotel Indonesia ini awalnya dibangun dengan luas 25 hektare. Nah saat ini sudah banyak renovasi yang dilakukan. Dan ini menjadi salah satu jagar kudaya yang ada di Jakarta dan juga Indonesia. Ya ini kan turnapak kilas ASEAN GAMES ini tujuannya adalah untuk kita kilas balik. Untuk flashback kembali jadi persiapan menjelang ASEAN GAMES. Pertama kali kan tahun 1962 dan sekarang bentar lagi akan berlangsung gitu. Jadi kita sebagai warga Jakarta ingin tahu dulu tuh seperti apa sih kehebohan menjelang ASEAN GAMES. Terus kan dulu di jaman Pak Soekarno kan banyak sekali pembangunan-pembangunan monumental ya. Kayak dibangun Jalan Tamrin, dibangun ya Hotel Indonesia nih kita sekarang nih. Terus juga Gelora Bung Karno, terus juga Simpang Jembatan Semanggi. Nah itu kan luar biasa sekali saat itu bisa jadi semua proyek itu dalam 4 tahun gitu. Jadi kita mau memulik lagi sejarah tentang tempat-tempat itu gitu. Sekaligus kita juga ingin lihat seperti apa yang persiapan yang terbaru sekarang. Termasuk tadi kan ada mampir juga ke tempat-tempat merchandise. Jadi ya seru banget. Pada tahun 60an Soekarno itu pengen ada sesuatu yang meripresentisikan Indonesia. Sehingga dia kepikiran untuk membuat Hotel Indonesia. Selain itu dalam rangka juga ASEAN GAMES yang pertama kali di Indonesia tahun 1962, Soekarno juga membuat beberapa proyek besar. Seperti GBK, Jalan Semanggi dan juga Hotel Indonesia serta Monas gitu. Jadi Hotel Indonesia ini merupakan salah satu proyek besar untuk menyambut ASEAN GAMES pada tahun 1962. Nah Tribuners udah lihat kan beberapa tempat yang ternyata bersejarah banget di era ASEAN GAMES tahun 1962. Udah tadi di Sarina, di HI dan segala macemnya. Jadi semoga di ASEAN GAMES tahun ini juga bisa memberi kesan yang baik untuk bangsa Indonesia. Semangat!